Intro Inilah deretan buah karya para seniman lukis dan patung dari Jabodetabek, Bandung, dan Tasik Malaya yang dipamerkan di Bogor Creative Center atau BCC di Jalan Johanda, Kota Bogor pada Sabtu malam. Karya seni bernilai tinggi ini cukup menarik perhatian para pengunjung yang hadir di malam pembukaan tersebut. Pameran yang diperekarsai yayasan di Pokersen itu menghadirkan puluhan seniman yang rata-rata sudah malang melintang di dunia kesenidupaan. Kipal mereka bahkan tak saja di tanah air, namun beberapa diantaranya seringkali mewarnai perhelatan kesenidupaan di mancanegara. Pameran yang bertemakan hybrid identiti ini menjadi ruang ejawantah para seniman dengan karya tradisional mereka. Di tengah kehadiran teknologi kecerdasan buatan yang disebut Artificial Intelligence atau AI yang dirisadari atau tidak telah mengisi ruang-ruang kosong di wilayah kesenidupaan dunia. Bahkan menurut sang kurator pameran Tommy Faisal Alim, dengan seringnya pameran karya tradisional akan mengantisipasi dari ketergantungan terhadap AI. Walau pada prinsipnya karya tradisional yang diciptakan dengan media cap dan kanvas telah memiliki tempat tersendiri karena lebih otentik dan original ketimbang AI. Sebenarnya pada pameran kita, hybrid identiti berharap tidak hanya teman-teman secara tradisional, dalam pengertian tradisional itu menggunakan alpask, menggunakan kualitas, chat color, tapi menggunakan kalau digital, menggunakan input price. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi supaya mereka tidak kegandrungan dengan AI, maka dibuatlah cara-cara pameran yang tradisional seperti ini, karena jujur ya, karya-karya yang secara tradisional, yang orisimil menggunakan chat alpask, itu lebih otentik. Tiba-tiba misalkan mereka menggunakan chat digital. Tapi saya yakin tetap pada karakter tradisional, menggunakan kanvas, menggunakan kertas, dengan cat, itu tetap teksis. Sementara salah satu seniman peserta pameran asal Bandung, Rudi Setia Dharma, menyikapi bahwa bicara hybrid identiti terlepas dari kemajuan teknologi yang sulit ditampikan. Menurutnya hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang membahayakan bila para seniman mampu mengadaptasikan dirinya seiring dengan perkembangan zaman. Menurut aku pemahaman hybrid identiti itu sebenarnya ramiah banget kan. Selama dimulainya makhluk sosial, berhubungan lain-lain itu sudah adaptasi, akunturasi, dan menurutnya. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya, dengan perbedaan adaptasi, perbedaan kultural, perbedaan klas, perbedaan politik, dan sebagainya. Nah biasanya kan terjadi pengelompokan juga yang disebut beririsan, bersinggungan. Tapi kan kayak gitu, ada dua orang dikara lah. Yang terkadang kita punya kepentingan yang sama, yang menemukan satu prevensi yang terbang. Kalau enggak, ya berbeda. Dan itu terhadapan itu sebenarnya sesuatu hal yang berpakti, yang sudah tidak bisa lagi dirilir secara hitam putih. Pameran seni rupa dalam memperingati hari jadi Yayasan Dipo Kersen yang ke-37 tahun ini sedianya akan berlangsung hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Selama pameran berlangsung, kegiatan akan diisi pula art bajar, workshop, dan diskusi seni rupa, yang akan membahas tentang identitas budaya urban dan industri seni. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.